Pemirsa Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenang RI memberikan apresiasi kepada umat Konghucu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah mendirikan altar Nabi Konghucu di Kelenteng Kuan Kongbio. Hal ini merupakan bagian dari pembelajaran nilai-nilai agama bagi umat Konghucu secara keseluruhan. Kegiatan sakral ini dihadiri para umat Konghucu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Informasi ini sekaligus menutup berjumpa di kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Odina pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Kegiatan pendirian altar Nabi Konghucu ini dibusatkan di Kelenteng Kuan Kongbio pada akhir bulan lalu. Bahkan ini sangat diapresiasi oleh Kemenang RI. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Agama Konghucu, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Susari M.A. Di sini, ia menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas apa yang ditunjukkan umat Konghucu di Kabupaten Tanjung Barat Provinsi Jambi. Ia mengatakan berdirinya altar Nabi Konghucu di Kelenteng Kuan Kongbio ini sangat penting. Ini menunjukkan pemerintah berkomitmen mendukung segala bentuk kegiatan pembelajaran nilai-nilai agama Konghucu, yang merupakan nilai-nilai keindonesiaan secara keseluruhan. Susari berharap dengan berdirinya altar Nabi Konghucu ini menjadi sarana peningkatan keimanan dan ketakwaan, keberagaman masyarakat yang sangat penting bagi Indonesia, serta menjadi sarana atau media dalam rangka meningkatkan keberagaman umat Konghucu di wilayah Tanjung Barat dan juga sekitarnya. Dalam hal ini, kemenak terus meningkatkan layanan baik di bidang pendidikan maupun di bidang bimbingan masyarakat Konghucu. Di bidang pendidikan, sudah cukup banyak yang dilakukan antara lain dengan penyusunan kurikulum pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti pada sekolah. Tidak hanya mengapresiasi dengan berdirinya altar Nabi Konghucu, Susari juga memberikan apresiasi terhadap kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Pertama-tama kami atas nama Kementerian Agama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada makin buang Konghubio yang telah menginisiasi kebangunan altar Nabi Konghucu yang tadi siang baru sederisemikan. Mudah-mudahan ini menjadi sarana atau media dalam rangka untuk meningkatkan keberagaman, keberagaman umat Konghubio di wilayah Tanjung Cabung Barat dan juga sekitarnya. Dan tentu ini harus kita dukung. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya berbagai rangka yang telah dilakukan untuk meningkatkan keberagaman dan keberagaman masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jambi ini. Sementara Ketua Umum Wajil Setinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Santoso Tanung Bawa mengatakan yang mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dia juga mengatakan pendirian altar Nabi Konghucu ini bertujuan agar umat beragama Konghucu hidup rukun soling membantu sesama. Serta menjadi sarana meningkatkan keimanan dan ketakuan umat Konghucu. Khususnya umat total jajaran kementerian agama mulai dari kakus bimbing serta kementerian agama di wilayah Jambi atas hubungan dan bantuannya selama ini kepada umat Konghucu khususnya di Pulau Jambi. Terima kasih atas kedatangannya ke Kuala Tunggal menempuh perjalanan yang cukup jauh. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada umat Konghucu di Kuala Tunggal yang kadim sore terus saja meresmikan altar Nabi Konghucu. Semoga tidak sekedar menjadi simbol keberadaan. Persemian altar Nabi Konghucu di Kelentengkuan Kongbio Kuala Tunggal ini turut ditandai dengan penanda tanganan prasasti altar Nabi Konghucu oleh Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Santoso Tanwiwowo dan juga secara langsung ditanda tangani oleh Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Agama Konghucu Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Haji Susari.